Pemirsa untuk mengetahui kondisi lebih lanjut dari Menteri Agama Fahrul Razi, saat ini kita sudah terhubung dengan staf khusus Menteri Agama, ada Kevin Haikal melalui sambungan telpon. Pak Kevin, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kevin, siang ini bagaimana kondisi Menteri Agama? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah, terhitung dari tanggal 17 September setelah kita pertama kali mengetahui beliau positif, hingga hari ini Alhamdulillah posisinya beliau masih baik, hanya ada beberapa gejala kemarin. Mungkin hanya demam saja, nggak ada gejala-gejala yang terlihat kita ya? Baik. Pak Kevin, kapan diketahui menak positif COVID-19 dan bagaimana kondisi Menteri Agama pasca hasilnya keluar? Ya, betul. Jadi seperti yang saya katakan, pertama kali kita mengetahui itu tanggal 17 September. Lalu setelah mengetahui itu hasilnya positif, menak langsung meminta seluruh jajaran yang sempat berputusan dengan beliau untuk melakukan swab dan Alhamdulillah kami beserta jajaran lainnya negatif. Lalu menak berdasarkan keputusan tersebut, untuk mematuhi peraturan pemerintah dan memutus mata rantai penyebaran, beliau melakukan isolasi di rumah sakit. Untuk lokasinya, demi kenyamanan bersama, kami mohon pengertiannya, tidak dapat kami informasikan agar beliau istirahat dengan baik dan tenang. Baik. Pak Kevin, artinya Menteri Agama sempat mendapatkan gejala berupa demam. Artinya apakah saat ini Menteri Agama sudah tidak mengalami demam lagi? Ya, terakhir saya update dari dokter yang mengawasi dan menjaga beliau. Perhari ini kondisinya stabil, beliau makan masih tetap berjalan, minum juga dan lain sebagainya. Jangan salah. Suhu tubuhnya juga sudah normal. Demam itu ketika kurang lebih dua hari yang lalu. Baik. Menteri Agama menjalani tes swab pada hari Kamis 17 September 2020, lalu diketahui hasilnya positif. Bagaimana dengan tracing dan tracking, sudah berapa orang di lingkungan Kementerian Agama yang di tes swab juga? Baik. Untuk proses tracking dan tracing memang kita sudah lakukan. Sekarang itu sudah beberapa yang melekat ke beliau, dari mulai Pak Uwamen, staff ahli, staff khusus, lalu beberapa kepala biro, assessment, staff tokol, humas, bahkan supir dan nakjudan sudah sempat di tes swab dan hasilnya alhamdulillah positif. Mengenai orang-orang yang sempat bersentuhan dengan beliau, kami masih menunggu hasil lain dan rujudannya. Karena prosesnya masih berjalan dari tim medis yang kemudian turun dan bertanggung jawab untuk melakukan proses tracking dan tracking. Baik Pak Kevin, lalu penanganannya di Kemenak seperti apa? Apakah akan ada penutupan kantor untuk sementara? Nah, jadi begini Pak. Kantor Kemenak itu sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan seperti surat eduk-eduk kemarin. Bahkan kami masuk itu 25%, 25%, 25%. Terkait karena posisi kantor kita juga di DKI, kami tetap mematuhi peraturan PSBB. Namun lebih lanjut mungkin, apa namanya, kami akan melakukan dekontaminasi sambil berkoordinasi tentunya dengan Pak Uwamen, 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 Pak Uwamen. Ini terkait layanan kita kepada publik, karena kita kan layani mereka ya, nggak mungkin kita... Baik, artinya sejauh ini Kementerian Agama sudah menjalani protokol kesehatan di Kementerian Agama. Terima kasih Pak Kevin Haikal, staf khusus Menteri Agama sudah bergabung di Metro Siang. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.